Intro Ya ketemu lagi teman-teman Di acara in frame Di makani netizen kali ini Kita kedatangan tamu Dari luar kota Tapi sekarang domisinya di Madiun kota Beliau adalah Seorang pengamat Militer dan juga pertahanan Beliau adalah Bapak Kairul Fahmi Selamat sore pak Selamat sore Nah ini topiknya ini terang agak berat Jadi karena kita memang Segmennya itu netizen Netizen itu cirinya dua om Pertama males baca, dua males mikir Jadi kita nanti sampaikan dengan bahasa yang gampang Sebetulnya Saya itu kenalnya om Fahmi ini Ini dari Pak Yakobus yang di edisi yang lalu Dikenalkan Ini ada satu nih bagus nih Om Fahmi namanya Lalu saya cek 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 Terus dikasih data sama Pak Yakobus Saya mikir-mikir Itu orang bin apa orang di? Ternyata beliau memang pengamat militer Nah kalau saudara pernah denger Ibu Kony Siapa ya dia? Kony Rahakundini Rahakundini Nah itu beliau ini versi cowoknya Jadi sama-sama pengamat militer Nah Pak Fahmi Yang dikerjakan apa sih kalau pengamat militer gitu? Dulu kuliahnya di mana ya? Saya kuliahnya di program studi ilmu politik di visib UNER Surabaya Surabaya Kalau pengamat militer itu Itu juga ngajar apa enggak sih Pak? Saya enggak Oh enggak Ya sesekali ngisi ini ya Sesekali ngisi Kayak ya seminar Atau ya jadi narasumber-narasumber diskusi Fokus ke diskusi Yang spesifik gitu Tapi untuk mengajar enggak? Enggak sanggup saya kalau ngajar Udah sanggup? Kenapa umum? Kalau biasa umum Kalau ngajar itu kan Kesannya kita jadi serius banget Jadi tua banget Sementara Mahasiswa juga belum tentu antusias Dengan apa yang kita sampaikan Itu tantangannya luar biasa Dan saya sendiri Kayaknya kok kurang sanggup Untuk mikir Bagaimana sih nantang mahasiswa Biar greget gitu Enggak sanggup Mending Kita mengedukasi masyarakat Yang Yang Apa namanya Dari awam Jadi minimal itu Tau dikit gitu Itu aja lah Ya minimal itu Makanya di program ini Kita enggak terlalu ngupas Terlalu dalam Tapi isunya Isu yang ada di permukaan Selama ini aja Nanti kita dengar dari Pandangan dari Om Fahmi ini Tentang itu bagaimana Yang pertama Om Ini kan Yang lagi rame Di beberapa medsos Termasuk Di media-media televisi Misalnya kalau Kita lihat media televisi sekarang Itu kebanyakan mereka Didirect oleh medsos Kebalik Kalau dulu itu Ada media pemberitaan di TV Baru medsosnya rame Sekarang enggak Yang terjadi di medsos Diangkat jadi berita TV Jadi kebanyusu gudel Istilahnya begitu Jadi dunia itu Lagi-lagi Berbalik Nah yang rame itu kan Nanti Dua ribu Berapa ini nanti Pokoknya menjelang Dua ribu dua empat Isunya kan memang Harus ada panglima yang baru Nah ini Pak Hadi Cahyano ya Cahyanto Cahyanto ini kan Akan memasuki Masa pensiun Tahun berapa ya Dua ribu November November ini ya Masa aktifnya nanti Sampai November 2021 ini Berarti berapa bulan lagi Empat bulan lagi Nah ini ada dua kandidat Ini yang pernah dibahas juga Om Fahmi juga pernah di Undang di kanal TV Kalau enggak salah Nah itu Apakah dua itu Memang calon Kuatnya Atau ada calon yang lain Sebenarnya kan Kalau secara aturan Di undang-undang itu Panglima TNI itu Jabatan Panglima TNI itu memang Yang bisa mengisi itu hanya Kepala staf angkatan Atau mantan kepala staf angkatan Yang masih Punya apa namanya Masih aktif Nah kita ada Tiga Angkatan Tiga kepala staf angkatan TNI Kepala staf angkatan udara Kepala staf angkatan laut Kepala staf angkatan daerat Nah dari tiga ini kabarnya Apa namanya Ya bisa jadi juga Ini kan kaitannya dengan Oh sekarang kan angkatan udara Berarti Berarti Asumsinya Angkatan udara sudah Sekarang tinggal peluangnya Ada di Lebih kuat Di dua ini Angkatan darat Atau angkatan laut Kan begitu Nah Bisa juga Dari mantan kepala staf Tapi sekarang Tidak Sampai yang tahun ini Apa nilalah Enggak ada Mantan kepala staf Yang masih aktif Yang bintang 4 itu Ya bintang 4 Yang masih aktif ini Enggak ada Semua sudah pensiun Mantan kepala staf Nah kalau Makanya Terus kemudian Apa namanya Diasumsikan Bahwa peluang Paling kuat itu Ada pada dua ini Pala staf angkatan laut Sama pala staf angkatan daerat Tapi Ini Kalau Dalam waktu dekat Presiden Tiba-tiba Ganti salah satu kepala staf Atau tiga-tiganya Kan bisa saja Oh Karena Karena Tidak ada Tidak ada Priorisasi Mau kapanpun Diganti oleh presiden Bisa Oh presiden berhak Iya Bisa Bisa diganti kapanpun Jadi Misalnya dalam waktu dekat ini Ada kepala staf angkatan daerat baru Atau kepala staf angkatan laut baru Atau kepala staf angkatan udara baru Dia otomatis juga bisa Bisa jadi calon panglima Termasuk juga Misalnya Yang digantikan Nanti Ya bisa jadi calon panglima Tetap Jadi sekarang dua Kalau ada pergantian Salah satu Atau salah dua Atau tiga-tiganya Diganti sekaligus dalam waktu dekat ini Ya bisa dua Bisa jadi sampai lima Bahkan kita punya ini Punya calon Calon panglima Karena yang diganti itu masih aktif Iya Betul Berarti kalau yang angkatan daerat itu kan General Andika Perkasa Sedangkan yang angkatan laut itu Yang calon kuat Dua Kita ngomong dua ya Karena angkatan udara kan sudah Nah angkatan laut itu kan orang madun Kalau nggak salah ya Balirjo Betul Itu Satu alumi dengan mertua Oh gitu Satu sekolahan dulu Yang diceritakan itu Terus Nah Itu masa Masa Apa Aktifnya itu Lebih jauh yang mana Antara yang daerat Dengan yang laut itu Nah kalau Pak Andika ini Pada staf angkatan daerat ini Kebetulan Masa aktifnya Kira-kira sampai Desember tahun depan Sampai Desember 2022 Berarti sama dengan Pak Adi Enggak Kalau Pak Adi Cahyanto kan Desember November tahun ini Oh masih Masa aktifnya Sampai Desember tahun depan Sementara Pak Kasal Pak Yudho Margono itu Masa aktifnya Masih lebih panjang Sampai Kalau nggak salah November 2023 Oh dua tahun Iya Sekitar dua tahun Lebih panjang Sementara yang Pak Andika Satu tahunan lah Satu tahun lebih sedikit Kalau dihitung Per hari ini kan gitu Nah Ini Kalau dari segi Apa namanya Kebutuhan organisasi Ya tentu saja Lebih menarik yang Masa aktifnya Lebih panjang Dia mulai Apa namanya Seorang pejabat itu Masuk ke Apa Jabatan yang baru Dia kan nggak ujung-ujung Langsung kerja Langsung Langsung bisa Langsung bisa Misalnya Kamu jadi tukang sapu Langsung nyandak sapu Langsung Nggak mungkin Ya kan Kita harus Ada Oh tempat sapu Dimana Tempat Dimana Terus Apa saja yang harus Saya sapu Ada orientasinya Kan gitu Kira-kira Saya harus kerja Jam berapa Sampai jam berapa Supaya Pada saat Apa namanya Yang Apa Majikan Misalnya Sudah bangun Ini sudah bersih semua Dia bisa merencanakan dulu Jadi ada mulai Dari perencanaan Terus mulai tugas Sampai Kemudian Apa namanya Merancang hal-hal baru Itu kan Itu kan perlu waktu Nah jangan sampai nanti Kalau cuma satu tahun Khawatirnya kita ini Baru tahap perencanaan Baru mau dilaksanakan Masa sapinya sudah habis Sudah pensiun Nah kan Akhirnya kayak Nggak ngapa-ngapain ini Sementara nanti Ganti pejabat baru Ya pejabat yang baru Juga pengen dong Punya Punya Apa namanya Punya warisan Ini ya Prestasi Punya warisan Apa namanya Yang pernah ditinggalkan Hasil kerjanya apa Betul hasil kerja Gitu kan Jadi Ya harapan kita ya Makanya Kalau harus memilih Berdasarkan itu tadi Kebutuhan organisasi Ya sebaiknya Yang lebih panjang waktunya Nah Kalau dikaitkan dengan Ancaman Tantangan Misalnya Misalnya ancaman kita Apa sih Oke Apa namanya Kedaulatan kita Masih Masih banyak Celah rawannya Artinya masih banyak Bolongnya ini Masih banyak Apa namanya Bisa Kesusupan kapal Dari luar Bisa kesusupan Apa ini Pesawat asing melintas Atau Ya ada penyelundupan Ada Ada di daerah-daerah Perbatasan itu Masih ada Misalnya ada transaksi Narkoba Apa segala macam Nah Itu Itu tantangan Dan ancaman Ya kan Terus juga Di dalam negeri Ada kasus Masih ada masalah Di poso Masih ada masalah Di Papua Terus ada masalah Lagi yang lain Misalnya soal kenakalan Prajurit Ini kan Seringkali Nertipkan Prajurit nakal Ini kan Pekerjaan sendiri Sarepotan Itu kan Bahasa Kalau bahasa orang Madin Sarepotan Itu kan Harus dipikir Tapi bukan berarti Terus Itu Oh ini yang bisa Hanya angkatan darat Oh ini yang bisa Hanya angkatan laut Tidak Karena Walaupun mereka Ano ya Dari matra yang berbeda Ketika mereka Apa namanya Jadi perwira tinggi Ini Dapat bekal yang kurang lebih Sama juga Apa namanya Pemahaman kemaritiman Diberikan Pemahaman Kedirgantaraan Diberikan Pemahaman teritorial Yang berkait dengan Angkatan darat Juga diberikan Jadi Kurang lebih Kurang lebih Kalau secara Kapasitas kompetensi Kurang lebih sama Nah Cuman kan Tinggal Karena dia juga Tau tidak bekerja sendiri Tidak kerja sendiri Ada Ada staffnya Ada Apa namanya Organisasi-organisasi Di bawah Yang juga Ikut melaksanakan Kebijakan-kebijakan Yang dia Rancang nanti Sehingga Supaya Lebih bermanfaat Lebih Lebih Bermakna Gitu ya Anonya apa namanya Masa jabatannya Ya sebaiknya Yang lebih panjang Gitu Kayak nanti Enggak Guntal gantinya Belum apa-apa Sudah ganti lagi Ganti lagi Kan ini Enggak efisien Dan efektif Tapi Ada yang ngomong juga Gini Om Pertimbangannya Kan memang Ke 2024 Ini kan Pilpres lagi Jokowi terakhir Otomatis kan Kalau Pilpres itu Kita disibukkan Dengan Banyak event Dan itu Memelibatkan Ya bisa Masa Belum nanti Kalau misalnya Ya kita berdoa Tidak terjadi Konflik-konflik Pada saat Pemilihan Dan sebagainya Nah Kalau dilihat Pertimbangan itu Yang lebih banyak Kok kelihatannya Memang angkatan darat Yang infrastrukturnya Istilahnya Sampai di desa-desa Itu kan Kayak Bapinsa Apa-apa Itu kan Betul-betul Sampai ke Pedesaan Gitu lah Itu apakah Presiden Memang ada Pertimbangan itu Juga ya Kalau misalnya Ya bisa saja Ada pertimbangan itu Tapi Kalau kita bilang Terus itu Terus kemudian Mengharuskan Harus ini Harus angkatan darat Masalahnya Yang angkatan darat Sekarang 2021 2022 Pensiun 2002 Akhir itu Pensiun Pensiun sebelum 2024 Artinya kan sama saja Masih kejauhan gitu loh Kalau kita bicara 2024 Dari sekarang Kan gitu Nah Makanya Sudahlah Kita ini Apa namanya Kita Pilihan lebih panjang Nanti Kalau mau Misalnya mau Oh diproyeksikan 2024 Kita kebutuhan kita Angkatan darat Yang ngelola Karena Persoalannya Lebih banyak di darat Nanti Nah Kalau mau seperti itu Kan masih ada Luang itu Tapi yang lain juga Yang perlu dicatat juga Ini soal Ukuran Pertimbangan politik Digunakan Untuk Pemilihan Panglima TNI Ini kan sebenarnya Juga agak Gimana ya Ya walaupun kita tahu Mereka masih harus bertanggung jawab Soal keamanan nasional Juga masih harus bertanggung jawab Tapi Jangan terus Event pemilihnya Yang dijadikan Apa namanya Yang dijadikan Pugas besarnya itu Seolah-olah Jadi pertimbangan utama Gitu loh Pertimbangan utamanya Tentu saja Bagaimana membangun TNI Yang gagah Yang profesional Yang berwibawa Yang mampu Dan mumpuni Apa namanya Menjaga kedolatan kita Itu yang paling penting Nah soal apakah Ini hajatan-hajatan demokrasi Ini nanti 2024 itu Apakah Dia mampu Itu jadi pertimbangan Berikutnya Gitu loh Jangan ini yang diutamakan Gitu loh Itu berarti Sejobnya lah Karena Kalau sudah mumpuni Jangan kan Soal 2024 Mau ada masalah Apapun Gitu ya Kan pasti dia mampu Nyelesaikan Kalau TNI nya Lembaga TNI nya Sudah mumpuni Gitu loh Nah Kita kan akhirnya Prioritas kita mestinya Siapa yang mampu Membawa ini Menjadi lebih mumpuni Lebih Lebih gagah Gitu loh Kan nanti Fokusnya pemilihan Panglima TNI itu Masih jauh Dari 2024 Jadi memang Fokusnya harusnya Pemilihan Panglima TNI Menurut Om Fahmi itu adalah Memang perbaikan internal TNI sendiri Kalau TNI nya kuat Ya dia mau Acara ada event Apapun juga It's okay Sekarang um ini ada Topik lagi juga Yang baru-baru ini hubungannya Dengan Alut Sista Sista Alut Sista Ini kan Pak Prabowo Mau Sudah belanja Apa belum Situ 1.700 triliun Sudah taken kontrak Bahasanya kan Sudah taken kontrak Itu mungkin Saya dan juga Teman-teman yang nonton Ini kan Cuma sekilas saja Kalau kita dengar di Medsos Itu sebetulnya 1.700 itu Uang Berk Atau bertahap-bertahap Begitu Cik Jadi gini Belanjanya gimana Cik Biar sok kita bisa belanja Sendirah kapal perang Kalau yang untuk 1.760 Triliun yang kabarnya Itu kan Mau dibelanjakan itu Itu sebenarnya Masih Tahap usulan Tahap lancangan Jadi itu bagian dari Rancangan Perpres Tentang Rencana Apa namanya Rencana kebutuhan Alat Dan Apa namanya Alpal halkam Alat dan Melengkapan Pertahanan keamanan Bagaimana Belanjanya Nah disitu ada Ada apa namanya Ketentuan soal Bagaimana Bagaimana Cara belanjanya Dan Berapa besar Yang Apa namanya Yang rencananya akan disiapkan Untuk belanja ini Nah Durasinya berapa lama Nah Apa namanya Perpres yang sedang dirancang ini Itu untuk Belanja dari 2020 Sampai 2044 Jadi 25 tahun 25 tahun 25 tahun Itu Selama ini kan kita belinya itu kan Bertahap nih Setahun Tahun ini Kita Siapkan Duit Katanya 100 Triliun Sebagian diantaranya 50% lah Katanya Atau Separuhnya Dipakai untuk belanja Alutsista Misalnya gitu kan Jadi Itu per tahun 50% Akhirnya kita susah Ininya Walaupun sudah ada Renstranya Yang dirancang 5 tahunan Itu agak susah Kemudian Memastikan Apa namanya Keberlanjutan Belanja-belanja ini Gitu loh Nah sehingga Kementerian Pertahanan Yang sekarang ini Berpikir Gimana ya caranya Kayak bangun rumah itu loh Bangun rumah KPR Jadi Oh ya Jadi Kita rancang Bangun rumahnya ini Dalam waktu Satu tahun Tapi Nanti Apa namanya Skema pembayarannya Itu Berapa 15 tahun 20 tahun Misalnya begitu ya Ngicil Nah Nah kan itu utang Selama ini Memang sebagian besar Skema belanja kita Itu ya dari Penjaman luar negeri Jadi Ini bukan baru Sekarang ada Apa namanya Cat BN Dari dulu itu Sudah 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 menggunakan hutang Itu loh Skema hutang luar negeri Untuk 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 Nah Skema pinjaman luar negeri Untuk Belanja 1760T Nah Cuma sekarang ini Kebetulan Kabarnya Ada yang Ada Apa namanya Negara Apa istilahnya Kreditur ya Kreditur yang Sanggup Nalangi 1760T ini Negara mana Negara mana Belum tahu saya Negaranya mana ini Tapi Apa namanya Kabarnya ini ada Negara baik Negara baik yang Mau Ngasih pinjaman Segi Cukup besar Tenornya panjang Suku bunganya Nunda Kan gitu Ini kan Kayak Apa namanya Negara baik hati Ini kan Nah Akhirnya Dirancanglah Kemudian Direncanakan Belanjanya itu Yang mestinya 25 tahun Tadi Di belanjakan sekaligus Dari 2020 Sampai 2024 Yang mestinya 25 tahun Tadi Jadi Barang Barang Kebutuhan 25 tahun Dibelanjakan Selama 5 tahun Dengan pakai Uangnya negara yang Baik hati Tadi Bayarnya di negara yang Baik hati Nah Disitulah kemudian Ada pro kontra Ada Ada yang bilang Loh lagi pandemi Gini kok Kok belanja Lagi pandemi Gini kok belanja Apa namanya Mestinya dipakai Untuk yang lain Nah Masalahnya kan gini Soal pertahanan itu Dari dulu Kita pasti berdebat Soal belanja Alutsista ini Pasti berdebat Karena Apa namanya Prioritasnya kan Tidak kelihatan Ini barang Tidak kelihatan Yang kita Siapkan Ini kan belanja Untuk menghadapi Ancaman yang belum Tentu terjadi Tapi Baik ancaman 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 konflik Ancaman perang Ancaman Apa namanya Gangguan keamanan Itu Itu memang Gak bisa kita Elakkan Dari kemungkinan Terjadi Terjadi Jadi Dia harus diasumsikan Bahwa Apa namanya Konflik atau perang ini Masih mungkin terjadi Supaya apa Supaya kita Serius menyiapkan Apa namanya Mengantisipasi Dan Kalau bisa Mencegah terjadinya perang Soalnya gini Kalau di dalam teori Ya Dalam teori pertahanan Kalau kedua Kekuatan ini setara Perang itu Tidak jadi Perang itu Hanya mungkin Kalau salah satu Pihak lemah Nah gitu loh Salah satu Pihak lemah Memang negara itu Diwajibkan untuk Suudon Contoh ya Contoh kan gini Apa namanya Kalau kita Kalau kita Sama tetangga aja Kita gas-gasan Sama tetangga Kalau kita setara Paling mingkem Kita berani Malang kerik Nguruh-nyuruh berani Tapi kalau Kalau sudah bertangga Ini sudah setara Orangnya Ya pasti salam-salaman Cipika-cipiki Yang ada Kan gitu Nah Ini Ini teorinya Begitu Ini Biar paham Betul Saya baru Ngah Ini Jadi Potensi Salah satu Pihak diserang Itu Jadi kecil Kalau Kemampuannya Apa namanya Kemampuan pertahanan Setara Nah itulah Yang kemudian Diingin dikejar Oleh Indonesia Dengan Belanja Memperkuat posisi Dan kebetulan Juga karena Pandemi ini Kita juga Lihat Dari data Dari data Global itu Ternyata Negara-negara Besar ini Juga Belanjanya Luar biasa Satlan Dini Dan Tidak hanya Negara besar Timor Leste Timor Leste Yang negara kecil Yang pecahan kita Itu Nilai Anonya Nilai belanja Altisistanya Itu Bahkan Lebih besar Dari kita Kalau kita ini Kan baru Kisarannya itu Kemampuan belanja Kita itu 0,8% Kemampuan Anggara Pertahanan 0,8% Dari PDB Dari PDB Timor Leste Itu berani 1,2% Ada selisih 0,4% Ini kan Lumayan Ini Artinya Dia negara kecil Aja sadar Bahwa Saya harus Memperkuat diri Supaya Tidak terancam Dari kiri kanan Singapura Apalagi Singapura Itu Karena sadar Dia kecil Tapi strategis Belanjanya Luar biasa Belanja Belanja Alisistanya Luar biasa Berarti kan Kalau kita Lihat Itu kan Memang Ancaman Itu kan Kalau belanja Ini kan Hubungannya Dengan ancaman Itu tadi Nah Apakah Perpres ini Memang Sudah ditandatang Belum kan Belum Sedang Masih Masih Proses Kemarin Bocor Itu ya Ya Bocor Kabarnya Bocor Bocor halus Ya Rancangan Itu kan Ya Karena Masih Rancangan Ya Tapi Tidak Apa-apa Juga Bocor Yang Bocor Yang Baca Masyarakat Sendiri Artinya Rakyat Artinya Masyarakat Jadi punya Peluang Untuk Memberi Saran Memberi Masukan Bahkan Ketika Ada yang Keberatan Juga Bisa Menyampaikan Keberatan Lebih Awal Supaya Akhirnya Tidak Kesannya Ditutup Tutupi Dikibuli Ketika Tidak Kesannya Kecolongan Juga Kalau Tiba-tiba Muncul Aturan Kayak Gitu Kok Tiba-tiba Segini Jadi Respon Warga Sudah Kita Ketahui Lebih Awal Itu kan Bagus Terus Hanum Bisa Nggak Ngasih Gambaran Ke Teman-teman Itu Alutsistannya Yang Seribu Terus Paling Banyak Kita Kita Sebenarnya Termasuk Dari dulu Ini Termasuk Yang agak Problem Soal Belanja Ini Kadang-kadang Akhirnya Yang jadi Masalah Akhirnya Seringkali Alat Satu Dengan Yang lain Yang mestinya Itu Penggunaannya Bersamaan Atau Serangkaian Itu Jadi Akhirnya Problem Ininya Apa Penggunaannya Kadang-kadang Ada problem Karena Tidak Terintegrasi Dengan Baik Tidak Selaras Tidak Terkoneksi Juga Bisa Karena Misalnya Kita Misalnya Ini Apa Namanya Kita Beli AT Ada Ada Sebagian Belinya Dari Rusia Sebagian Belinya Dari Amerika Sebagian Beli Dari Tiongkok Ternyata Ketika Dipakai Di Lapangan Ini Tidak Terkoneksi Dengan Baik Antara Tiga Alat Ini Sehingga Akhirnya Harusnya Ht Dipakai Ht Cuman Dipasang Cuman Untuk Aksesoris Karena Untuk Dipakai Koordinasi Susah Nah Makanya Tantangannya Itu Bukan Sekedar Beli Barang Murah Sekarang Sekarang Kita Butuh 20 Tapi Yang Murah Disini Terus Besok 20 Lagi Kita Beli 20 Lagi HT Tapi Yang Murah Di Sebelah Sama Ternyata Merknya Tidak Sama Terus Kan Itu Bisa Problem Koneksi Misalnya Seperti Itu Akhirnya Besok Harapan Kita Tidak Akan Seperti Itu Lagi Jadi Itu Soal Interoperabilitas Interoperabilitas Terus Kemudian Sinkronisasi Strandarisasi Alat Itu Juga Dibenahi Supaya Tadi Ada Negara Produkion Kita Tentukan Saja Misalnya Oh Untuk Kapal Selam Dan Tetek Bengek Kita Ngambil Dari Satu Negara Atau Apa Namanya Negara Dari Kluster Tertentu Yang Punya Lisensi Yang Terkait Dengan Kapal Kapal Yang Kita Beli Misalnya Misalnya Radarnya Misalnya Dari Korea Misalnya Tidak Salah Tapi Lisensinya Oh Memang Dia Digunakan Apa Namanya Spesifik Untuk Misalnya Kapal Selam Jenis Jenis Tertentu Misalnya Atau Punyanya Pesawat Tempur Antara Apa Nama Pesawat Dengan Radar Yang Digunakan Misalnya Itu Juga Memang Memang Dia Satu Satu Fabrikan Atau Satu Lesensi Walaupun Yang Jual Negara Lain Itu Saya Kira Tinggal Ditentukan Jadi Harapan Kita Itu Nanti Jangan Hanya Mempertimbangkan Aspek Murah Meriahnya Murah Meriahnya Atau Bonus Bonusnya Yang Banyak Tapi Juga Itu Tadi Keselarasan Dan Kita Beli TV Tabung Hari Ini Dua Tahun Lagi TV Tabung Sudah Tidak Ada LED Spare Part Tidak Ada Ketinggalan Zaman Berarti Problem Di Sama Sama Iya Itu kan Problem Teknologi Kita Ini Berkejaran Teknologi Ternyata Tidak Kita Berkejaran Dengan Teknologi Makanya Kenapa Kita Perlu Belanja Ini Sekarang Supaya Nanti Pada Saat Nanti Ini Suatu Saat Karena Kita Harus Prediksikan Mungkin Saja Digunakan Sewaktu Waktu Untuk Perang Untuk Mengatasi Gangguan Keamanan Sehingga Jangan Sampai Nanti Pada Waktu Ini Benar Benar Harus Digunakan Alat Sudah Gak Update Gak Bisa Menjawab Tantangan Yang Kita Hadapi Kita Masih Pakai Peluru Yang Lain Sudah Pakai Laser Karena Pesan Sekarang Ini Bukan Untuk Digunakan Sekarang Kita Beli Kapal Selam Misalnya Beli Kapal Selam Hari Ini Digunakannya Itu Nanti Pada Waktu Datang Kapalnya Kapalnya Datang Mungkin Dua Tahun Tahun Pada Saat Itu Mungkin Tantangan Jamannya Sudah Berbeda Mungkin Sudah Ada Teknologi Lebih Baru Mungkin Sudah Ada Ancaman 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 Baru Nah Otomatis Kita Harus Prediksi Yang Paling Mungkin Apa Paling Mungkin Kita Gunakan Untuk Dua Tiga Tahun Kedepan Sampai Dengan Dua Tahun Lagi Itu Yang Seperti Apa Itu Juga Harus Ada Pertimbangannya Itu Kalau Misalnya Kita Sudah Datang Senjata Ternyata Tidak Update Negara Lain Sudah Ciptakan Teknologi Baru Ketinggalan Itu Yang Sering Terjadi Memang Begitu Ya Problem Terus Kalau Misalnya Kemarin Ada Selam Kita Mundur Lagi Ke Nenggolo Itu Problemnya Apa Sampai Ada Spare Part Apa Itu Itu Buatan Korea Atau Mana Nenggola Nenggola Itu Lama Itu Buatan Jerman Oh Jerman Tapi Perbaikannya Di Korea Perbaikannya Di Korea Nah Sebenarnya Tidak ada Masalah Masalah Masalahnya Ini Sudah Lelah Itu Berapa Tahun Sudah Kapal Ini Sudah Lebih Dari 40 Tahun Kapal Ini Bang Aku Mulai Diproduksi Saya Belum Lahir Kapal Sudah Diproduksi Yang Didatangkan Itu Saya Belajar Jalan Kapalnya Masuk Indonesia Belajar Jalan Kapalnya Masuk Indonesia Sekarang Saya Sudah Bisa Ngoceh Soal Kapal Selem Kapal Selem Ini Masih Digunakan Tapi Memang Tua Tua Gitu Ya Untuk Kita Punya Yang Tua Itu Dua Kapal Selam Tadi Kita Punya Dua KRI Nanggala Ini Justru Tertua Kedua Dari Yang Masih Digunakan Masih Ada Tertua Pertama KRI 401 Cakra Oh Cakra Cakra Ini 401 Ini Sedang Proses Ano Apa Namanya Overhaul Juga Dan Ini Radok Terbengkala Ya Overhaul Karena Terbatasan Anggaran Terbatasan Anggaran Dan Lain-lain Itu Jadi Agak Tergendala Kalau Nanggala Ini Sebenarnya Casing Casing Sudah 70% Baru Casing Ya Struktur Badan Kapal Ini Sebenarnya 70% Baru Cuman Kan Namanya Barang Tua Walaupun Di Rekondisi Pun Itu Tetap Tidak Akan Bisa Sama Dengan Barang Baru Otomatis Dia Mestinya Digunakannya Itu Kan Ya Kayak Kita Kita Punya Motor 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 Bebek Untul Apa Namanya Motor Ane Pitung Misalnya Motor Pitung Itu Itu kan Ya kita Tidak pakai Setiap hari Tidak pakai Mobil yang Berat-berat Kita pakai Untuk Jalan-jalan Untuk Dekat-dekat Itu Tidak Apa-apa Nah Ini Masalahnya Kita Punya Kapal salam Ini Kan Yang Lama Dua Yang Sudah 40an Tahun Ini Dua Yang Baru Tiga Yang Nah Sementara Kita Sebenarnya Butuhnya Minimal Dua Belas Minimal Dua Belas Sementara Kita Baru Punya Berapa Lima Ya Kan Baru Punya Lima Sehingga Ya Mau Tidak Mau Kapal Yang Sudah Tua Ini Tadi Juga Masih Harus Digunakan Sama Beratnya Dengan Yang Masih Muda Apalagi Yang Masih Muda Ini Juga Bisa Dibilang Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Spek Yang Kita Inginkan Yang Tiga Ini Buatan Korea Di bawah Lisensi Jerman Juga Tapi Kelasnya Memang Sebut Kelas Korea Cuma Yang Apa Namanya Buatan Korea Ini Masih Masih Ada Keluhan Soal Spesifikasi Yang Belum Sesuai Sehingga Kalau Yang Begitu Memang Tidak Bisa Begitu Ya Kita Bisa Komplen Tapi Posisi Tawar Kita Ini Kuat Apa Lemah Nah Makanya Kemampuan Kita Selain Tadi Selain Kalau Bos Togo Elektronik Mestinya Paham Kalau Mau Belanja Kita Mau Belanja Ini Negonya Seperti Apa Aku Dapat Bonus Apa Aku Dapat Ano Apa Kan Itu Harus Jelas Supaya Jangan Sampai Nanti Pas Dateng Kita Sudah Salaman Speknya Ini Terus Kemudian Dapat Bonus Ini Ini Ternyata Waktu Dateng Bonus Nggak Semua Nggak Uto Terus Speknya Ternyata Loh Apa Namanya Kosong Bos Yang Spek Seperti Ini Dikasih Ini Setara Setara Tapi Ternyata Misalnya Powernya Yang Mestinya Misalnya Katalah Kalau Kayak AP Misalnya 5000 Amper Ternyata Cuman Dapat 4400 Misalnya Seperti Itu Kan Tidak Setara Terus Mestinya Dia Bisa Kalau Kapal Silem Misalnya Mestinya Bisa Nyelem Itu Dalam Jangka Waktu 90 Hari Ternyata Cuman Bisa 30 Hari Ini Ini Tidak Sesuai Nah Tapi Kita Mau Komplain Ternyata Loh Ini Apa Namanya Bos Bos Dulu Diam Aja Kok Kaktu Ini Artinya Kita Juga Harus Mengingatkan Makanya Supaya Praktek Buruk Dalam Proses Negosiasi Belanja Logisita Ini Juga Bisa Dihilangkan Terus Kemampuan Negosiasi Kita Bisa Ditingkatkan Jangan Sampai Diam Aja Ketika Ada Downgrade Ada Markup Ada Ketidak Sesuai Spek Nah Itu Jangan Sampai Diam Aja Nah Om Aku Mau Tanya Itu Berarti Kalau Misalnya Yang Dateng Itu Speknya Beda Itu Apakah Berarti Pembayaran Sudah Dilakukan Lunas Atau Gimana Untuk Pemesanan Alat-alat Persenjataan Ya Sudah Begitu Dateng Semua Selesai Kontranya Sudah Lunas Berarti Oh Itu Berarti Kalau Elektronik Makanya Negara Harusnya Toko Elektronik Om Barang Dateng Ini Bayar Sek Mundurnya Saulan Gak Cocok Balik Memang Ada Masa 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 Masanya Ada Masa Dapat Kredit Tempo Belum Bayar Sekali Tapi Barang Sudah Dateng Katakanlah Masa Uji Cobanya Itu Ada Waktunya Komplen Komplen Itu Ada Tapi Kan Ya Kalau Suspek Betul Tak Tapi Kalau Yang Mestinya Tugasnya Komplen Ini Terus Terus Merem Ya Tidak 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 Komplen Diem Sibuk Jalan Jalan Ya Sudah Kan Gitu Kalau Yang Di Pertahanan Alat Ini Tidak Tau Bos Siapa Makanya Ini Keroyokan Ada Kalau Di Urusan Belanja Alut Sista Ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dia Yang Mestinya Memang Difungsikan Untuk Mengontrol Tadi Mengontrol Kebutuhan Mengontrol Apa Yang Apa Namanya Sesuai Spek Segala Macam Termasuk Juga Nanti Kontrol Ininya Ketika Datang Ya Mestinya Kontrol Juga Sudah Benar Belum Ini Belanjanya Yang Itu Berarti Fungsi Kontrol Ada Undang Undang Itu Kalau Misalnya Kita Ngomong Yang Belanja Senjata Apakah Lewat PT Atau Memang Negara Kepada Negara Nanti Ada Beberapa Mekan Tapi Sekarang Ini Lebih Dibilih Negara Dengan Negara Jadi Lebih Jelas Apa Namanya Pertanggung jawabannya Asumsinya Negara Dengan Negara Lebih Amanah Memangkas Memangkas Maklar Memangkas Praktik Buruk Dalam Penyelenggaraan Belanjanya Tapi Saya Pernah Dengar Itu Dan Pernah Lihat Di Media Sosial Juga Negara Seperti Amerika Dia Punya Istilahnya Maklar Maklar Di Beberapa Negara Jadi Negara Itu Tidak Boleh Langsung Belanja Ke Amerika Harus Lewat Maklannya Apa Betul Sikai Begitu Ya Ada Yang Ano Ada Yang Bila Begitu Tapi Kan Kita Masih Boleh Dateng Ke Amerika Lihat Pabriknya Lihat Apa Namanya Lihat Produksi Bagaimana Proses Produksinya Terus Juga Kita Boleh Juga Minta Misalnya Pak Menteri Pertahanan Amerika Misalnya Pak Menteri Kita Mau Belanja Kesini Buk Tolong Kita Dibantu Apa Namanya Dibantu Pengawasannya Supaya Yang Apa Alas Kita Belanjakan Sesuai Kebutuhan Kita Bisa Ngomong Begitu Artinya Tetap Negara Tidak Boleh Tidak Hadir Dalam Proses Belanja Ini Kalau Indonesia Sendiri Memang Memang Sekarang Swasta Juga Boleh Terlibat Dalam Dalam Apakah Ada PT Yang Di Kemenhan Katanya Ada PT Apa PT PT Itu Sebenarnya PT TMI Namanya PT TMI Ini Yang heboh Kemarin Sebentar Karena PT TMI Ini Kebetulan Pentolan Pentolannya Pengurusnya Dianggap Dekat Dengan Menteri Pertahanan Nah Dia Kan Tapi Sebenarnya Bisnisnya Bisnisnya PT Ini Tidak Menyalai Aturan Karena Karena Ada Undang-Undang Cipta Kerja Itu Yang mengatur Bahwa Sekarang Itu Pihak swasta Boleh jadi Lead Integrator Istilahnya Memasarkan Undang-Undang Memang Boleh Kebetulan Mungkin Rupanya Mereka Jeli Peluang Dari Undang-Undang Yang Baru Sehingga Bikin Nah Sementara Kita Masih Kita Lupa Bahwa Undang-Undang Sudah Bisa Diberlakukan Sudah Bisa Digunakan Sehingga Ketika Nyoroti Itu Masih Pake Aturan Lama Ternyata Cara Undang-Undang Dibolehkan Cuma Ya Karena Karena Apa Namanya Para Pelakunya Di PT Ini Dianggap Orang-orang Dekat Pak Menteri Sehingga Ya Akhirnya Jadi Apa Namanya Jadi heboh Dan Jadi Sasaran Para Netizen Nah Terakhir Om Ini Kita Ngomong Tentang Ancaman Ini Yang Ragi Rame Ini Di Laut Cina Selatan Itu Kan Kapal Inggris Katanya Mau Dateng Amerika Juga Patroli Cina Nguruk Pasir Di Sana Juga Katanya Bikin Pula Itu Untuk Indonesia Sendiri Posisinya Gimana Jadi Kasusnya Sebenarnya Ada Kalau Ada Kalau Kita Ini Bukan Sebenarnya Bukan Claim State Atau Negara Yang Bersanggeta Terkait Penguasaan Kawasan Kawasan Laut Cina Selatan Kita Tidak Termasuk Sebenarnya Tapi Kita Punya Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Di Jadi Kita Tidak Punya Perairan Apa Namanya Perairan Kedaulatan Di sana Tapi Kita Punya Hak Punya Kawasan Yang Kita Punya Hak Berdaulat Untuk Mengelola Zona Ekonomi Eksklusif Itu kan Gitu Nah Kalau Zona Ekonomi Eksklusif Ini Mestinya Kita Yang Melola Jadi Kalau Ada Kapal Asing Mau Mau Ngabelikan Disitu Misalnya Atau Mau Beroperasi Disitu Itu Harus Izin Kita Harus Bayar Pacek Laka Kita Bukan Gak Boleh Bukan Gak Boleh Masuk Bukan Gak Boleh Tapi Harus Izin Kita Kita Punya Hak Untuk Mengelola Laut Kan Sudah Diatur Ada Namanya Konvensi PBB Hukum Laut PBB Tahun 82 Unclosed 1882 Itu Yang Ngatur Soal Perairan Teritorial Zona Ekonomi Eksklusif Itu Ada 200 mil Dari garis Mantai Itu Zona Ekonomi Eksklusif Sebut Begitu Nah Sehingga Karena Yang Kemarin Dimasuki Kapal Ikan Kapal Ikan Dari Tiongkok Ini Itu Masih Masuk ZTE Kita Sehingga Apa Namanya Jadi Rame Jadi Rame Tapi Nah Problemnya Kemudian Indonesia Susah Mau Kemarin Itu Sempat Terkendala Mau Nertipkan Itu Karena Itu Bukan Wilayah Teritorial Sehingga Angkatan Laut Tidak Bisa Masuk Tidak Boleh Berada Di Di Itu Yang Boleh Itu Kan Sebenarnya Yang Boleh Itu Bakamlah Badan Keamanan Laut Tapi Bakamlah Sendiri Kan Atau Kosgat Kosgat Itu Boleh Penjaga Pantai Penjaga Pantai Kita Masalahnya Belum Punya Fasilitas Belum Punya Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Itu Selama Ini Masih Sebagian Besar Armadanya Pinjem Dari Angkatan Laut Itu Beda Dari Angkatan Laut Beda Kalau Bakamlah Lembaga Pemerintah Lembaga Sivil Supaya Memang Tugasnya Untuk Penegakan Hukum Di Laut Semacam Penjaga Pantai Beda Angkatan Laut Ternyata Tidak Kalau Laut Cina Selatan Ini Akhirnya Ya Memang Ada Amerika Masuk Masuk Tapi Sampai Eropa Masuk Masuk Itu Ngapain Cina Ya Karena Mereka Mereka Merasa Tadi Ketika Ada Mereka Juga Berkepentingan Disini Masing Masing Berkepentingan Ada Negara Negara Yang Sentara Ini Sebenarnya Bukan Meng Kalau Mereka Akhirnya Mereka Bisa Saja Nanti Suatu Saat Akan Berkompromi Dibelah Belah Lagi Jadi Satu Kawasan Itu Nanti Saling Jenggong Ini Ujung Ujung Nanti Bisa Belum Tentu Perang Ujung Ujung Bisa Kesepakatan Membagi Wilayah Amerika Dapat Sekian Luas Tiongkok Dapat Sekian Luas Negara Lain Sekian Luas Makanya Mereka Rame 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 Hadir Disitu Untuk Memastikan Aku Aku Supaya Kebagian Supaya Kebagian Nah Kita Kalau Tidak Tidak Memperkuat Diri Juga Tidak Dihitung Nanti Mereka Bisa Saya Nanya Ngatur Ngatur Lapak Di depan Rumah Kita Bicara Itu Ini Mungkin Termasuk Saya Dan Netizen Masih Bingung Misalnya Di Wilayah Kita RT5 Ada Satu Lahan Dibagi Dibagi Pasti Yang Keduman Pasti Yang Area Sini Yang Di RT5 Misalnya Tidak Mungkin RT20 Kok Boking Disini Tidak Mungkin Itu Amerika Bisa Boking Begitu Memang Aturan Internasional Amerika Kan Aduh Kok Teruntusan Teruntusan Kapal Inggris Itu Belairan Internasional Mereka Hak Ininya Yang Mereka Incer Makanya Yang Mereka Incer Hak Kelolanya Apalagi Kerjasama Dengan Apa Namanya Dengan Beberapa Negara Yang Satu Ini Memang RT Ini Yang Satu Lagi Ini Ada Warga RT Sebelah Misalnya Warga RT Sebelah Yang Undang Centeng Untuk 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 Ngewangi Aku Bantu Saya Berarti Berarti Mirip Mirip Juga Sebetulnya Dengan Kalau Kita Ada Di Satu Kawasan Gitu Soalnya Kan Kita Kita Laut Cina Selatan Harusnya Yang Berkepentingan Filipina Indonesia Malaysia Singapura Thailand Wilayah Wilayah Itu Tapi Kenapa Kok Orang Bule Barat Ini Kok Ikut Ikut Ternyata Ada Temennya Disitu Yang Minta Tolong Ada Temen Disitu Minta Tolong Ada Pangkalan Amerika Filipina Terus Juga Selain Itu Kan Jepang Ini Memang Wilayah Strategis Memang Wilayah Pelintasan Internasional Dari Selatan Sampai Samudera India Selat Malaka Turunannya Dari Laut Cina Selatan Selat Malaka Selat Samudera India Dari Laut Samudera India Selat Malaka LCS Terus Juga Macem Macem Caranya Perapatan Rame Iya Jadi Banyak Yang berkepentingan Dia mungkin Bukan warga Situ Tapi Lu Aku Pendino Lewat Ini Setiap Hari Lewat Sini Kalau Aku Nggak Diperhatikan Kepenting Kepentingannya Ya Aku Tak Gageri Loh Gitu Tak Ribu Loh Jadi Penjelasan Secara Gamblang Dan Gampang Laut Cina Selatan Prapatan Rame Prapatan Rame Banyak Kepentingan Disitu Oke Seng Lewat Sampai Dipagri Ditembok Ruwet Makanya Cina Nguruk Ada Kepentingan Juga Cina Juga Gitu Apa Namanya Ketika Dia Nguruk Yang Diuruk Punyanya Apa Namanya Lewati Pager rumahnya Gitu loh Ngelewati Pager rumahnya Ya sengaja Bikin nano Misalnya Mulainya Misalnya Nanam Mangga Sampai Anonya Menjadok Keluar Supaya Nanti Ngelewati Halo Halaman Tetangga Terus Alasannya Nanti Halaman Tetangga Alasannya Mau Pilih Buah Ini Apa Namanya Mangga Panen Alasannya Nanti Mau Bersihkan Ini Daun-daun Yang Jatuh Pokoknya Akhirnya Aktivitasnya Banyak Di Lahan Tetangga Nah Itu loh Dong Hanya Banyak Begitu Cara Penyampaiannya Oke Om Fahmi Saya Senang Jadi Ngerti Ya Laut Cina Selatan Kenapa Kok Sebenarnya Saya Kalau Lihat Berita Lebih Lumet Bahasanya Terlalu Teknis Tapi Waktuku Ngundang Om Fahmi Ini Oh Ya Prapatan Wimau Ya Tukang Tukang Boking Yang Resmi Gak Resmi Yang Wirawiri Ya Ada Tukang Amin Ada Itu kan Wilayahnya Kan Kepulau Banyak Jelas Kemungkinan Persenjataan Kita Butuh Lebih Banyak Karena Tadi Seperti Om Fahmi Ngomong Kan Memang Jalurnya Untuk Penyelundupan Narkoba Itu Luar Biasa Macem-macem Bukan Cuma Narkoba Bahkan Yang Terakhir Kapan Minyak Minyak Itu Diselundupkan Juga Nah Itu Dari Segi Alutista Nah Kira-kira Kalau Misal Dari Seki Pertahanan Sekarang Media Sosial Itu Juga Butuh Nggak Sih Kan Terakhir Kalau Nggak Salah Postingannya Upload Tanya Dari Om Fahmi Yang Facebook Saya Baca Peran TNI Di Media Sosial Juga Ada Ini Kan Cyber Juga Hubungannya Sama Cyber Nah Itu Seberapa Jauh Kementerian Pertahanan Sekarang Memperhatikan Seperti Itu Sebenarnya Sangat Diperhatikan Tapi Lagi-lagi Perhatian 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 Kita Kan Juga Apa Namanya Dibatasi Oleh Kemampuan Anggaran Ya Lagi-lagi Kan Itu Kalau Teknologi Teknologi Itu Setiap Saat Berkembang Ancaman Juga Begitu Ancaman Setiap Saat Berkembang Berlipat Bahkan Ancaman Ini Sehingga Medsos Diperhatikan Karena Perang Di masa Depan Asumsinya Terkait Perang Teknologi Perang Cyber Nah Salah Satunya Yang sering Terjadi Propaganda Di dunia Cyber Termasuk Melalui Medsos Artinya Pemerintah Juga harus Menyiapkan Melalui Alat Pertahanan Menyiapkan Propaganda Dan Anti Propagandanya Kontra Propagandanya Kemampuan Kita Ini Tidak Besar Untuk Mengelola Resource Di media Sosial Tidak Tidak Sebesar Tiongkok Yang Misalnya Tidak Ada Berita Yang Negatif Buat Mereka Mereka Bisa Take Down Langsung Hapus Bisa Hilang Langsung Betul-betul Hilang Mungkin Kemenkom Infonya Betul-betul Orang Informatika Mereka Juga Punya Ini Punya SDM Yang Luar Biasa Besarnya Kalau Kita Mau Ngawasi Mentelengi Satu Per Satu Kalau Saya Lihat Biasanya Kalau Di Dinas Dinas Orang Yang Tidak Pada Tempatnya Ditempatkan Disitu Gak Dong Nah Itu Makanya Kalau Kalau Kita Seperti Tiongkok Mau Pake Model Take Down Mau Mentelengi Mengawasi Internet Itu Konten Met Sos Itu Satu Persatu Itu Bisa SDM Memadai Duitnya Memadai Untuk Bayari SDM Yang Mentelengi Itu Memadai Kita Kan Tidak Akhirnya Pilihan Kita Sebenarnya Sekarang Membangun Kontra Narasi Membangun Kontra Propaganda Misalnya Misalnya Terkait Terorismo Ancaman Gangguan Keamanan Yang paling Dikhawatirkan Termasuk Terpapar Radikalisme Ekstremisme Terorisme Dimetsos Itu Yang Dikhawatirkan Sekarang Kalau Kita Mau Mentelengi Satu Persatu Sekarang Tidak Mungkin Duitnya Tidak Ada Untuk Bayari Orang Mentelengi Itu Tidak Ada Yang Mungkin Dilakukan Kemudian Bagaimana Mengajak Lebih Banyak Orang Untuk Memproduksi Konten-konten Positif Mengajak Banyak Orang Untuk Untuk Apa Namanya Baca Hal-hal Yang Positif Disebarluaskan Dibagikan Ke teman-teman Yang lain Terus Juga Apa Namanya Apa Namanya Mengedukasi Yang lain Untuk Untuk Termasuk Seperti ini Yang Dilakukan Makani Netizen Ini Memberikan Asupan Literasi Digital Pada Kawan-kawan Yang Yang lain Itu penting Sekarang Itu yang Paling Mungkin Paling Masuk Akal Kita Lakukan Sekarang Nah Dengan Adanya Ini Dengan Adanya Konten-konten Yang Produksi Makani Netizen Ini Sudah Ini Sudah Membantu Upaya Kita Di Bidang Kita Di Apa Namanya Di Bidang Salah Satunya Di Bidang Pertahanan Dengan Apa Dengan Cara Menguatkan Literasi Digital Bagi Warga Masyarakat Bagi Sesama Itu kan Bagi Netizen Yang Lain Ini Sudah Sangat Membantu Sebenarnya Jadi Tidak Hebohnya Tok Biasanya Kalau Medsos Hebohnya Yang Nomor Satu Titik Kumpul Kumpul Orang Mengerikan Sekali Fisik Sudah Tidak Kelihatan Yang Ngirim Sopo Tidak Ngerti Tapi Bisa Digerakkan Begitu Saya Masih ingat Amerika Kemarin Yang Josh Flores Yang Meninggal Itu Itu kan Ramainya Gara-gara Medsos Orang Bisa Kumpul Sedemikian Besarnya Mengerikan Berarti Pertahanan Pertahanan Kita Kalau Digital Tidak Kuat Itu Juga Sama Rapuhnya Dengan Rapuhnya Kalau Kita Tidak Punya Persenjataan Fisik Karena Realitas Digital Itu Memang Cerminan Dari Realitas Sosial Jangan Dibalik Jangan Dibalik Nah Sementara Kita Ini Seringkali Yang Terjadi Ini Kita Memasukkan Realitas Realitas Kita Masukkan Untuk Dimasukkan Masukkan Ruang Digital Tapi Realitas Sosial Tidak Dibenahi Akhirnya Netizen Yang Cerdas Cerdas Kenyataannya Beda Dikomper Langsung Berarti Harusnya Keterlibatan Masyarakat Itu Menjaga Di Medsos Itu Berarti Jalur Gratisan Sukarelawan Mane Warga Bantu Warga Duh Ini Kuya Oke Om Fahmi Terima kasih Terakhir Sarannya Buat Untuk Teman-teman Makanin Netizen Ini Yang Kemungkinan Anak-anak Muda Biar Ngerti Tentang Pertahanan Itu Apa Yang Harus Dilakukan Kira-kira Yang Hal Kecil Apa Yang Mereka Bisa Berkontribusi Minimal Karena Kita Tidak Ngerti Ancaman Sebentar Lagi Apakah Jadi Perang Atau Tidak Ya Tadi Apa Namanya Tadi Saya Sampaikan Soal Bagaimana Membangun Apa Namanya Propaganda Positif Untuk Kemajuan Negeri Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Kritik Tidak Boleh Beri Saran Masukan Itu Harus Kritis Itu Harus Itu Harus Nah Tapi Ikhtiar Itu Digunakan Untuk Bukan Untuk Menjelajikan Tapi Untuk Ini Tadi Untuk Kebaikan Bersama Untuk Mengedukasi Yang Lain Bahwa Ada Yang Harus Dibenai Ada Yang Harus Diperbaiki Ada Yang Masih Kurang Dan Perlu Kita Tambahkan Kita Perkuat Terus Kemudian Apa Namanya Ketika Menghadapi Halal Yang Negatif Juga Bukan Berarti Kita Sekedar Dinyiri Tidak Tapi Kita Tunjukkan Yang Benar Itu Seperti Apa Tadi Makanya Saya Bilang Realitas Digital Dengan Realitas Sosial Itu Harus Sama Harus Harus Apa Namanya Jangan Sampai Berbeda Jangan Sampai Apa Yang Memang Terjadi Di Realitas Sekeliling Kita Kemudian Ternyata Tidak Muncul Di Realitas Digital Begitu Juga Sebaliknya Jangan Sampai Jadi Karena Ya itulah Yang kita Sebut Kemudian Ada Fake News Ada Hawks Seperti Itu Jadi Tetap Jaga Nalar Kritis Kita Dimanapun Juga Sehutun Itu Juga Penting Kan Terat Betul Kritis Itu Sedikit Sehutun Tapi Sebetulnya Itu Nalar Berpikir Semakin Orang Pandai Berbicara Pasti Ada Ilmunya Juga Kita Ngerti Sesuatu Ya Pernah Dengar Kalau Tidak Tidak Tau Bener Tidak Tapi Kemungkinan Ceritanya Seperti Ini Seorang Namanya Umar Bin Kotob Itu Pernah Suatu Ketika Dia Orang Hebat Pada Jamannya Itu Dia Bertanya Kepada Rakyat Ini Apa Yang Harus Dilakukan Ini Yang Jaga Saya Supaya Tetap Lurus Lalu Ada Seorang Ibu Katanya Berdiri Dia Mengacungkan Pedang Kepada Umar Bin Kotob Aku Yang Akan Meluruskan Dengan Pedang Ini Wah Keren Tapi Perempuan Ini Tidak Di Apa Kan Itu Artinya Bahwa Pemerintahan Sekuat Apapun Sebaik Apapun Tetap Dia Butuh Sesuatu Untuk Meluruskan Tetap Ada Menceng Yang Menceng Menceng Ini Ya Mau Nggak Mau Netizen Pedang Itu Media Sosial Oke Terima Kasih Om Fahmi Atas Kehadirannya Saya Baru DONG Tentang Pertahanan Ternyata Gampang Cara Mikirnya Kalau Pakai Perapatan Itu Tadi Ilustrasi Yang Gampang Disampaikan Dengan Cara Mudah Luar Biasa Sekali Nanti Kapan Kapan Undang Lagi Kalau Ada Siap Dair Lagi Nanti Siap Om Fahmi Ini Mumpung Di Sudah Nasional Kita Bantau Oke Itu Saja Dari Kami Dari Makani Netizen Jangan Lupa Like Comment Subscribe No Iklan No Cari Duit Dari Iklan Dan Jangan Lupa Bagikan Video Ini Kepada Teman Teman Yang Lain Supaya Tambah Pinter Tambah Ngerti Tentang Sesuatu Yang Diluar Kota Selama Kita Hidup Oke Jangan Lupa Sampai Jumpa Di Tamu Kita Berikutnya Besok Akan Ada Teman Lagi Yang Inspiratif Juga Yang Akan Kita Undang Hadir Disini Dan Kita Mau Belajar Sesuatu Yang Berbeda Lagi Sampai Jumpa